Asal-mu asal nama Marta Pura Kalau di Palembang lebih sering disebut dengan Marta Pura Sudah banyak beredar di dunia maya baik di konten Youtube Ataupun tulisan-tulisan mengenai asal-mu asal nama Marta Pura Dikisahkan Marta Pura berasal dari nama seorang ulama yaitu Kiai Haji Jamaluddin Yang berasal dari Marta Pura, Kalimantan Selatan Namun ternyata saat Mangdayat bersama tim peneliti marga dari Universitas Terbuka Melakukan penelitian di Marta Pura Kami menemukan hal yang mengejutkan Bahwa dari dokumen yang kami temukan ada versi lain mengenai muasal nama Marta Pura ini Cak Manonian ceritanya, peh kita bahas dan tonton video Mangdayat sampai habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu Mangdayat di channelnya Wong Palembang Mohon dukung Mangdayat untuk terus mengangkat dakwah, sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang Dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya Terima kasih Apa kabar Mangcebice? Salam sedolor dari Mangdayat Video kali ini kita akan mengulas mengenai asal muasal nama Marta Pura Secara umum di Sumatera Satan ini memang kita harus berhati-hati Dalam menyimpulkan suatu cerita sejarah Di Karanoke banyak nian cerita tutur yang berkembang di kalangan masyarakat Yang terkadang faktanya belum tentu sama dengan dokumen catatan sejarah Bahwa sebetulnya tradisi lisan di Sumatera Selatan ini cukup sangat menarik Itu yang pertama dulu Tapi sayangnya tradisi lisan ini banyak tidak didukung oleh dokumen-dokumen yang ada Termasuk mengenai asal-usul Marta Pura Marta Pura memiliki dua versi Versi pertama mengenai asal-usul nama Marta Pura berawal dari kisah seorang bernama Jamalodin Jamalodin berasal dari keluarga miskin yang tinggal di pinggiran sungi di Marta Pura, Kalimantan Selatan Yang kemudian Jamalodin ini berniat merantau ke Pulau Sumatera Namun dalam perjalanan terhenti di Karanoke bertemu dengan seorang bernama Pak Ridwan Pemilik dari sebuah pondok pesantren di Kediri Jamalodin akhirnya menuntut ilmu agama di pondok pesantren milik Pak Ridwan Beberapa tahun kemudian Jamalodin menunaikan ibadah haji Yang setelah sepulangnya dari ibadah haji Jamalodin memohon izin ke Pak Ridwan untuk meneruskan perjalanannya ke Sumatera Singkat cerita dalam perjalanan panjang ini haji Jamalodin bertemu dengan Pangeran Aguchi Putra dari Muhammad Ali yang merupakan pemimpin desa Tanjung Kemalah Yang akhirnya Pangeran Aguchi mengajak haji Jamalodin untuk menjadi guru di desanya Karena ketekunan haji Jamalodin akhirnya ketaatan warga desa makin meningkat Hingga akhirnya diangkat sebagai pemangku adat Dikarno ke desa semakin maju dan semakin banyak pendatang Akhirnya terbentuklah perkampungan baru Kampung baru inilah yang disebut dengan namo Martopuro Diambik dari namo daerah asal haji Jamalodin Yaitu Martopuro di Kalimantan Selatan Untuk versi yang kedua diperkirakan bahwa namo Martopuro ini sebenarnya sudah lama ada Bahkan sudah bernama Martopuro sejak sebelum haji Jamalodin datang ke Martopuro Hal ini disampaikan oleh juriat dari Pangeran Aguchi Saya pernah mendengar bahwa cerita tentang Martopuro itu adalah Ada seorang ulama yang berasal dari Kalimantan Jadi nama Martopuro Kalimantan Jadi nama Martopuro yang dari Kalimantan lah yang dipakai sekarang ini sebagai Martopuro disini Karena asal-asal dari guru ngaji tersebut Akan tetapi kami sebagai juriat dari Pangeran Ariwila Menggolo Yaitu Pangeran Agusti Pada saat pemerintahan Pangeran Agusti Ini sudah bernama Martopura Jadi waktu beliau guru ngaji tersebut dibawa ke Martopura Itu memang oleh Pangeran Agusti Pada saat itu sudah memang bernama Martopura Nah jadi untuk itu ya kami Saya mewakili keluarga besar Itu membantah cerita-cerita yang sudah beredar di masyarakat selama ini Dari pernyataan Bu Intan ini Akhirnya kami melakukan penelusuran lebih dalam Mengenai asal-muasal nama Martopuro ini Dan dari hasil penelusuran kami menemukan beberapa hal Saya melihat bahwa Apa yang beredar saat ini Termasuk di dunia maya Misalnya ada kecenderungan Menempatkan nama atau toponim Martopura ini Lebih kepada anachronisme di dalam sejarah Jadi penempatan waktunya menurut saya tidak tepat sekali gitu Pertama kalau dibilang bahwa Aji Jamaludin Toko Aji Jamaludin ini Sebagai penyebar agama selama di Martopura Itu menurut saya agak anachronisme Menurut tayangan yang sekarang sedang beredar di dunia maya Aji Jamaludin ini didatangkan pada masa Pangeran Agusti Nah kalau kita lihat dokumen tertulis yang ada di Martopura Dokumen tua yang tertulis itu Pangeran Agusti ini Tahun 1954 ke atas Artinya di masa kemerdekaan Iya Kalau yang ditulis oleh Termasuk buku yang sekarang sedang Beredar di Apa namanya Ogan Komreng Ulo Timur itu Narasi tentang Aji Jamaludin Itu diceritakan berarti pada masa Pasca kolonial Tapi seolah-olah ini terjadi pada masa kolonial Nah Sepengetahuan saya Yang saya baca dari dokumen Tertua yang ada di Margapako Sengkunyin Saya menemukan fakta Bahwa Aji Jamaludin ini Didatangkan pada tahun 1860 Jadi Dan termasuk merupakan Islamisasi terakhir Yang ada di Onder Abdeling Komreng Ulo Memang ada perbedaan Antara cerita masyarakat Dengan dokumen yang ditemukan Di Margapako Sengkunyin Jikalau memang datang Di masa Pangeran Agusti Artinya Memang periodonisasinya Baru Yaitu Pasca Kemerdekaan Sedangkan Dalam catatan Ditemukan bahwa Haji Jamaludin Datang pada tahun 1860 Artinya Memang ada catatan Datangnya Haji Jamaludin Dengan kronologis Cerita yang sama Namun Di tahun 1860 Bukan di masa Pangeran Agusti Yaitu pada periode 1950-an Jadi kalau berdasarkan Narasi tentang Haji Jamaludin Ini sebetulnya Nama Martapura Sudah ada jauh sebelumnya Sebelum Haji Jamaludin Sebelum Haji Jamaludin Datang Dan Martapura Ini sebetulnya Bagian dari Pola Induisme Atau Induisasi Yang ada di Aliran Sungai Komering Jadi Beberapa tempat Yang di aliran Ulu Sungai Komering Ini Banyak yang bernama Pura Manglayan Jadi Ada Jayapura Ada Damar Pura Ada Tanjung Pura Kemudian ada Martapura Ada Martapura ini Jadi itu sudah ada Di masa Masa Hindu Buddha Yang ada di Uluan Sungai Komering Memang kalau kita Dengar kata Pura Identik dengan Masa Hindu Buddha Hal ini memperkuat Bahwa nama Martapura ini Sudah ada lama Sejak awal Terbentuknya Marga-marga Di aliran Sungai Komering Sebenarnya Apunian arti Dari Martapura ini Kalau dari segi bahasa Yaitu Marta Dan Pura Jadi Marta itu Dari Bahasa Sanskrit Jadi Hindu Mengambil dari Hindu Bahasa Sanskrit Marta itu Lebih identik Dengan air Sebetulnya Tapi dia Lebih jauh Kalau di Bahasa Sanskrit Sebetulnya Marta itu Bukan saja air Tetapi juga Memiliki arti Kehidupan Karena air Dia anggap sebagai Sumber kehidupan Sumber kehidupan Dan ini juga Berkenaan dengan Ulu Daerah Ulu Sungai Komering Yang dianggap sebagai Aliran air Yang ada di Masyarakat Komering Dan kemudian Aliran air ini Sebagai Aliran kehidupan Di daerah Sungai Komering Dan kemudian Pura ini Itu bahasa Sanskrit Itu bahasa Sanskrit Jadi kalau kita Menyebut Pura itu Kalau di Sanskritnya Ada Nama-nama lain Seperti Puri Kemudian Puram Kemudian Pore Nah itu Bahasa yang sama Atau identik Dengan bahasa Pura Pura ini Awalnya memang Diidentikan dengan Apa namanya Tempat ibadah Tapi sebetulnya Pura itu Dalam pengertian Awalnya Dianggap sebagai Gerbang Iya Karena Gerbang ini Juga selain Identik dengan Tempat ibadah Juga Identik dengan Keberadaan Atau posisi Para Bangsawan Para Raja Atau golongan Brahmana Kemudian Waisa dan Kesatria Yang ada Di dalam Perspektif Agama Hindu Jadi Marta Pura itu Kalau diartikan Secara luas Sebenarnya Gerbang kehidupan Dan dia Pusat Dulunya Pusat Di dalam Agama Hindu ini Daerah-derah Yang bernama Jayapura Damar Pura Tanjung Pura Dan Marta Pura Itu dianggap Sebagai Daerah-derah Pusat-pusat Apa namanya Kelompok-kelompok Golongan Brahmana Golongan Waisa Dan golongan Kesetria Yang ada Termasuk Di Tanjung Di Marta Pura Maksud saya Marta Pura Marta Pura Itu Kenapa Kemudian Berkembang Menjadi Ibu Kota Karena Tidak Lepas Bahwa Daerah Ini Dulunya Adalah Pusat Tempatnya Para Bangsawan Yang ada Di Aliran Sungai Komring Dulunya Penyebaran Agama Hindu Itu Ada Di Marta Pura Jadi Gerbang Kehidupan Di Sungai Komring Itu Posisinya Ada Di Marta Pura Artinya Versi Kedua Mengenai Asal-muasal Namo Marta Pura Ini Yaitu Berasal Dari Bahasa Sancerit Yaitu Marta Identik Dengan Air Atau Kehidupan Dan Pura Yang berarti Gerbang Kalau digabungkan Marta Pura Berarti Gerbang Kehidupan Demikianlah Video Mangdayat Mudah-mudahan Bisa nambah Kasana Pengetahuan Kita Tentang Kota Palembang Dan Sumatera Selatan Pada Umumnya Kalau Mangcebicek Senang Dengan Video Mangdayat Tolong Di Like Dan Komen Membangun Share Juga Kalau Menurut Mangcebicek Bermanfaat Support Channel Mangdayat Dengan Subscribe Dan Klik Tanda Lonceng Channel Mangdayat Siko-siko Channel Baso Palembang Yang Mengangkat Da'wah Sejarah Budaya Wisata Dan Fenomena Kota Palembang Dan Sumatera Selatan Pada Umumnya Kalau Ada yang Kurang Berkenan Baik dari Narasi Ataupun Video Mangdayat Mohon Maaf Kepada Mangdayat Mohon Ampun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kepada